Ibn Ambas Jadi kita Apa namanya Kalau secara zuhir Kemudian ini ada yang Bagi saya sebenarnya begini Saya mengaji 4 mazhab ini Ingin membangun keadilan ilmu Membangun keadilan ilmu Dulu saya fokus pada Haroka Puruskadan ini Tapi saya lihat banyak yang Ya teman-teman beliau ini Banyak ini Ratusan ini di padang Yang antiribar Tapi Setelah kita lihat Kenapa? Karena mereka tidak adil Dia hanya berkutat Doktrin satu mazhab Ini penyakit Sedangkan Fiki itu pasti khilafiak Jangan ada fikir yang tidak khilafiak Kalau ada Fiki tidak khilafiak itu tidak fikir Kenapa Islam di Indonesia terpecah-pecah? NU Muhammadiyah Karena mazhabi terfikir Jadi ini penyakitnya Jadi tidak adil dan suka Menutupi dalil Dia menghakimi orang lain dengan fitnah Jadi sekaligus Dia ini apa ya? Dia menyampaikan Doktrinnya Dan menghakimi orang Bahkan Ngaji sama orang lain Itu tidak boleh Ini keliru Nah seperti ini Akan hancur umat Kalau kredit ini Ya Alhamdulillah Ini dibolehkan oleh ulama Tahu gak? Semuanya Ibnu Temiyah membolehkan Nanti saya sebutkan siapa saja Gak ada Jumur ulama membolehkan B bitaksid Mazhab ziyadat saman Menjual dengan kredit Bertambahnya harga Boleh semuanya Nah tetapi Jangan nanti Persoalan aksesoris Membatalkan Substansi konstruksi Salah itu Konstruksinya Ya konstruksi Itu fikir Gak ada Kedengalian-galing itu Kalau fikir ini gak ada Boleh ya boleh Tapi nanti persoalan itu Atas itu Nah gitu dia Kalau fikir ini pedang ini Atas itu Jangan ini Jangan Dia manci Apa? Tumbuhan ini bakal Dengan alaman cici kuah Kelemahan mereka ini Tidak Mengkomparatifkan Saya Setelah semua Sulaan azhar Kita ini Kalau baru belajar di azhar itu Ketika kita baca Satu pendapat Kan nanti ada filafiak Dengan Tajamnya pembahasan Pendapat yang pertama Kita jadi fanatik Nanti kita pindah Ke pendapat kedua Lebih hebat lagi Pindah ketiga Lebih hebat lagi Jadi kalau kita Terhenti pada satu mazhab Tertipu kita Tertipu kita Nah ini penyebabnya Nah kalau seandainya Jual beli kredit ini Memang diharamkan Gulung tikar Umat Islam di Indonesia Percayalah Karena yang sekuler Yang menghalalkan itu 80% Yang Yang tidak menghalalkan Maka habis Ekonomi Indonesia sama Terima kasih